Oke, salam damai horas. Jumpa lagi bersama saya, Game Simbolon, disini tentunya di acara Kombur-Kombur. Jadi, di tamu kali ini kita sudah kedatangan seorang pemuda dari Tanah Batak. Dan mengapa saya panggil beliau ke sini? Karena ada beberapa inspirasi yang saya dapatkan dari beliau ini. Dia ini adalah Goklas Marbun. Oke, Bang Goklas Marbun. Terima kasih atas waktunya sudah datang ke sini. Ke podcast yang tidak seberapa ini, podcast yang tidak terkenal ini. Jadi, disini saya mau tanya-tanya dulu, boleh kan? Ah, iya. Oke. Tapi sebelumnya bisa merokokkan? Oke, bebas-bebas. Silahkan, silahkan. Oke, Bang Goklas ini sambil ngerokok, sambil santai dulu, nggak apa-apa lah ya waktunya ya. Bang Goklas ini kan seorang aktor lah kita bilang, pemain film, tapi film-film daerah. Ah, iya. Di balik itu, Bang Goklas dapat hasil nggak kalau setiap bikin film gitu? Sebenarnya kalau masalah hasil itu masih standar, masih sedikit habis-habis ke biaya-biaya pembuatannya sebenarnya. Nggak, maksudnya kalian bikin film itu tim atau memang punya pribadi gitu? Kalau masalah pembuatan tim itu sebenarnya itu gabungan dari semua konten kreator. Kolaborasi gitu. Nah, jadi kolaborasi menciptakan satu film. Jadi itu nanti mengupload film itu ya bersama juga. Dibagi, berarti satu film dibagi beberapa yang kolaborasi gitu. Jadi kawan-kawan abang yang bikin film itu rata-rata konten kreator juga gitu. Iya, jelas. Jadi kalau misalnya kalian bikin film nih kan, terus kalian ada pemainnya dari luar konten kreator, misalnya kalian miwa-miwa pemain gitu, kalian bayar gitu? Kalau untuk itu sejauh ini belum pernah melakukan itu. Oh, masih pemainnya dari-dari sama konten kreator? Kan masalah itu kan tergantung masalah pendapatan dan masalah tentang kita bagaimana kita menciptakan film itu. Jadi kalau kita sudah menyewa orang bayaran per hari, jadi waktu kita memang harus bisa ke situ. Jadi sejauh ini Bangko Klas selama menjadi konten kreator di Youtube, hasil yang udah Bangko Klas dapatkan dari sekian konten-konten yang abang buat itu sesuai gak sama pembuatan gitu? Sebenarnya kalau masalah itu dibandingkan sebenarnya gak sesuai. Jadi awalnya aku situs kesini sebenarnya, tujuanku untuk menciptakan suatu ide yang ada di pikiran. Jadi dia berbentuk abadi gitu ya. Oh, kalau sebenarnya bukan untuk ke penghasilan ya? Belum, enggak. Hanya untuk karyanya aja gitu ya? Ibaratnya cari pengalaman lah gitu ya? Iya. Oke, Bangko Klas. Itu yang punya channel abang pribadi apa tim juga gitu? Tim juga. Ini nama channelnya apa nih? Nama channelnya Joyce Official. Joyce Official. Nanti buat kalian teman-teman yang penasaran tengok channel Bangko Klas, boleh dibuka di Youtube namanya Joyce Official. Nanti kita buat thumbnail ataupun linknya di bawah deskripsi ya. Oke, Bangko Klas. Ini kita tanya-tanya dulu. Ini Bangko Klas ini asli orang Medan apa perantau ini? Aslinya perantau. Perantau dari mana kampung? Asal dari Lintong Nihuta. Lintong Nihuta di mana itu? Itu dari Tapanuli Utara. Oh, Tapanuli Utara. Berarti merantau dari sana kemari. Keopatan Umbang Sentutan. Memang dari kampung dulu udah ada ide merantau ke Medan jadi Youtuber lah gitu? Tidak ada. Tidak ada. Jadi sebenarnya ini hanya terinspirasi aja. Jadi kan dulu saya menonton nih. Tentu di Batak. Jadi ini seru nih. Bikin film gitu. Bikin film buat kayak gini. Jadi karena kan masalah kejadian-kejadian di kampung kan kita udah banyak ini. Banyak ide atau banyak yang kita udah lihat kejadian-kejadian di kampung. Contohnya masalah perkara tanah itu udah biasa di kampung. Contohnya masalah menantunya, kemertuanya kan itu hal-hal biasa. Jadi bagaimana kita bisa dituangkan ini jadi suatu konten ataupun karya gitu? Karya. Biar masyarakat lebih tahu gitu? Kalau masalah bayaran atau apa itu masalah. Masih belum dipikirkan masalah kesitu gitu. Selain sering main film ataupun bikin konten di Youtube, adakah pekerjaan menetap di luar gitu selain Youtube gitu? Atau memang penghasilan dari Youtube aja gitu? Ranto di sini? Ya kalau masalah itu sebenarnya ada lah. Nggak mungkin kalau berpatahkan kesitu mana bisa jadi makan. Oh, berarti selain dari Youtube, penghasilan menetap ada kerja gitu? Iya. Apa pekerjaan apa? Kalau masalah, kalau pekerjaan itu saya kerja di bagian jaringan telekomunikasi. Jaringan telekomunikasi lah. Jaringan telekomunikasi? Iya. Hebatlah jaringan telekomunikasi. Jaringan telekomunikasi maksudnya bagaimana nih? Jadi programmernya kah? Atau jadi teknisinya gitu? Dia lebih mengarah ke teknisinya. Jadi kita kerja menemukan masalah di situ. Masalah kerusakannya. Contohnya mengatasi masalah. Nah, contohnya masalah lele atau hilang jaringan atau... Oh, berarti kalau teman-teman kalau misalnya jaringan kalian agak nge-lag gitu, kalian langsung komplain aja nih ke Bang Goklas nih. Ini dia nih teknisi dari suatu tower ataupun jaringan dari smartphone. Smartphone ya? Iya. Berarti kalau dari kerja di smartphone ini, gajinya gede lah menghasilkan gaji yang lumayan lah gitu ya? Kalau masalah ke situ ya bisa dibilang cukup-cukup makan lah. Oke, Bang Goklas ini kan orang Batak. Ini cerita-cerita yang kita dengar dari teman-teman nih. Katanya kalau orang Batak ini kalau mau nikah itu butuh perjuangan yang lebih. Perjuangannya yang lebihnya maksudnya ke biaya. Apakah benar itu udah dialami Bang Goklas gitu? Sebenarnya kalau dialami kan belum. Belum nikah. Belum nikah ya? Iya, belum. Oh, berarti salah informasi aku dari kawanku semalam itu. Katanya Bang Goklas udah nikah. Makanya aku panggil kemari pengen tau juga gitu. Pengalaman orang Batak yang udah nikah itu maksudnya perjuangannya kayak gimana? Oh, sebenarnya gini. Kalau masalah ceritanya itu aku tau lah sih. Jadi kalau masalah perjuangan ke situ memang ya pastinya kalau dibilang orang Batak lah lebih susah untuk menikah. Maksudnya susahnya dimana gitu Bang? Itu masalah biaya. Biaya? Harus butuh biaya berapa rupanya kalau nikah orang Batak nih? Ya paling sikit 60 juta sampai 80 lah. Itu memang habis untuk biaya pesta itu? Iya, karena gini nih. Bukan cuma masalah biaya, waktu juga. Waktu juga habis juga. Jadi waktu itu contohnya ya sebelum pesta hari hanya masih ada juga pesta di belakang ini. Ada juga acara-acara gitu. Persiapan mau menyebut hari hanya gitu ya? Iya, jadi martupol, martupol. Kalau ada orang Batak martupol gitu ya? Martahepeng, dibilang. Jadi di Martahepeng ini disini lagi dipertanyakan soal yang dibilang itu sinamot. Oh, sinamot iya, iya, iya. Terus habis itu? Habis itu ya martupol lah namanya. Baru pesta jadi? Baru pesta jadi. Oke, jadi kan ada juga nih informasi-informasi dari teman-teman. Katanya kalau orang Batak ini yang kita laki-laki, kita mau nyari perempuan Batak. Katanya kalau perempuannya udah ada sekolahnya, ada titelnya gitu kan. Katanya sinamotnya mahal tuh, betul? Iya, betul. Sinamotnya itu mahal. Karena sekolah itu menjadi petaukan di sinamot itu. Itu di semua orang Batak gitu? Di semua orang Batak. Semua? Semua. Jadi sinamot ini berpacu ke arah harga diri gitu dia. Oh, kalau misalnya sinamot kita tinggi, berarti harga diri kita pun tinggi. Ah, gitu. Seperti itu ya. Iya. Jadi kalau misalnya kita mau nyari cewek Batak nih kan, kalau kita cari cewek yang di luar Batak lah, misalnya kayak orang Jawa, orang Sunda gitu, emang nggak bisa? Sebenarnya bisa. Sebenarnya bisa. Tapi ya, tahulah kalau memang udah di luar kita, di luar suku kita. kalau kayak keluarga lebih agak sulit menerima. Apalagi dia anak pertama gitu dia. Jadi anak pertama ini harus bisa membawakan adik-adiknya. Marga dari bapak ini. Oh, yang penerus marga bapaknya. Itu yang menyebabkan makanya orang Batak itu kalau bisa nyari jodoh itu yang orang Batak juga. Nah, gitu. Oh, gitu. Oke Bangko Kelas, kebetulan aku juga masuk di grup kreator Batak. Terus ada kemarin salah satu teman yang curhat ke aku nih tentang Bangko Kelas. Katanya Bangko Kelas pernah mengalami hubungan percintaan yang gimana kita bang ya? Udah perjuangan lebih, tapi akhirnya sia-sia. Itu maksudnya seperti apa itu? Ya, kalau masalah itu kan, itu kan privasi. Jadi untuk masalah perjuangan yang sia-sia itu kerasa semua orang yang mengalami itu. Bahkan lain pun mengalami itu kerasa sekarang. Nggak, maksudnya ini ada seorang teman. Cuman nggak usah saya sebutkan namanya. Nah, cerita ke saya katanya kalau Bangko Kelas itu sudah pernah mengalami percintaan, hubungan yang udah jauh, tapi di tengah jalan akhirnya harus sia-sia. Itu maksudnya seperti apa sih? Kok sampai segitunya katanya? Curhatnya panjang itu hari itu di chattingan itu. Kalau sebenarnya, masalah di situ nggak harus semua diceritakan. Tapi ya... Inti-intinya saja lah. Intinya banyak juga orang yang mengalami insiden-insiden di hubungan ini. Maksudku, banyak juga alasan-alasan orang itu memilih jalan masing-masing. Maksudnya gini kan, dari pengalaman abang itu mungkin nanti teman-teman ataupun saya sendiri bisa menjadi motivasi ataupun menjadi sebuah pengalaman juga bagi saya gitu. Kedepannya kalau milih hubungan itu biar nggak kayak gitu. Maksudnya gitu. Oh, jadi kalau masalah yang Lai bilang itu sebenarnya itu nggak ada kata salah memilih. Nggak. Jadi yang sering terjadi di hubungan ini adalah paham yang salah. Kesalahpahaman. Bukan. Paham yang salah. Gimana aku bilang ya? Paham yang salah. Lain paham. Jadi gitu lah. Kalau salah paham itu kan lain lagi pengertiannya. Jadi ini pahamnya itu nggak bisa balance dia gitu. Oh, nggak satu tujuan gitu. Maksudnya ceritakan dulu lah. Misalnya kan dari pengalaman abang ini nanti yang bisa kita kutip negatif dan positifnya. Salah yang pahamnya itu di mana gitu? Di antara kedua hubungan ini. Si cewek dan si cowok ini. Ya sebenarnya gini. Kita kan tidak boleh juga memaksakan apa yang kita pikirkan itu. Jadi disendiri pun tidak bisa memaksakan apa yang dipikirkan. Jadi kalau kita membuat satu ide, suatu rencana. Harusnya dia sudah bisa demilah. Demilah mana yang baik, mana yang buruk. Jadi contohnya kalau aku buat satu ide, aku buat satu rencana. Kalau memang menurutnya dia baik, ya kenapa tidak dilanjutkan gitu dia. Jadi kalau soal masalah percintaannya, bisa jadi juga pelajaran sama kawan-kawan yang lain. Jadi kali aja untuk teman-teman. Bisa jadi motivasi ataupun pengalaman gitu. Jadi ada baiknya kita mengenal dulu siapa yang kita ajak untuk si Rius ini. Si perempuan ini. Si perempuan ini. Kayak yang dialami Banggoklah sendirilah. Mungkin sudah pernah mengalami sebuah percintaan. Tapi yang ujung-ujungnya di tengah jalan tukang dasperat perjuangan dari awal juga banyak gitu. Pernah nggak mengalami seperti itu? Ya pernah. Pernah? Pernah. Kok bisa seperti itu? Makanya tadi kita bilang itu banyak juga alasan-alasan kenapa terjadi kayak gitu. Jadi untuk masalah apapun ditanyakan dia, dia selalu mengkofkan ketuanaran dia. Itu yang hubungan Banggoklas jalan itu udah lama gitu sama si ini tadi? Udah adalah 16 tahun. 16 tahun? Iya kan? Gila bener, 16 tahun. Tapi sejauh itu Banggoklas nggak bisa memahami aslinya dia gitu. Ya kalau soal manusia kan sebarnya siapa yang tahu si Rius ini? Berubah-berubah. Cuman kan begini Banggoklas. Kalau kita menjalani suatu hubungan dengan perempuan, walaupun hanya masih sebatas setahun, pastinya kan kita sudah tahu baik buruknya. Kenapa Banggoklas masih jalani gitu? Ya sebenarnya itulah aku bilang tadi, kembali ke yang aku bilang tadi. Jadi sebenarnya hati. Hati. Jadi gini, bedakan cinta itu dengan kalkulasi. Jadi kalau gini, kalau ada orang ditanya, ditanya, kenapa kau cinta sama dia? Kalau bisa dia jawab, berarti itu bukan cinta namanya. Terus itu apa itu? Kalkulasi. Jadi itu hitungan. Jadi contohnya, Laiklah adalah cewek. Cewek. Yang Laik cintai. Jadi kalau ditanya, Laik. Kenapa Laik cinta sama dia? Kalau bisa Laik jawab, karena baik. Contoh. Karena cantik. Berarti aku memandang sesuatu dari dia. Karena ini. Berarti itu kalkulasi. Jadi contoh dia nanti kalau udah gak baik lagi, Laik masih cinta. Pastinya tidak. Karena alasan Laik mencintai, itu tadi. Karena cantik, karena baik, karena seksi. Jadi contohnya, dia kembali dengan tingkat seksi lagi, jadi gemuk. Laik kecinta lagi. Jadi kalau sebenarnya, cinta yang sebenarnya itu kayak mana nih? Ya cinta yang sebenarnya itu, mau seberang saka apa, mau siapapun. Harus tanpa alasan gitu. Tanpa alasan. Jadi kalau ada ditanya orang, sebenarnya karena apa kau cinta sama dia? Itu sebenarnya gak bisa dijawab dia itu. Kalau memang dia betul cinta. Karena sebenarnya cinta itu buta. Memang benar yang dibilang. Cinta itu buta. Itu artinya. Tapi banyak juga nih Bangkok Las, yang udah cinta nih, tanpa alasan. Udah nikah. Setelah nikah, cerai. Banyak juga seperti itu. Nah, kembali tadi itu ke masalah paham. Ke masalah paham seperti yang Bangkok Las. Jadi kalau udah terjadi ke menjang pernikahan, itu hanya masalah-masalah sensitif aja itu. Sensitif maksudku ya, mungkin sekali paling besar terjadi ada perceraian di udah membutuhkan satu keluarga, itu masalahnya ya palingan di ekonomi. Ekonomi ya kebanyakannya. Baru tentang yang kedua, perselingkuhan lah. Perselingkuhan. Oke Bangkok Las, jadi beginilah. Kedepannya, kalau misalnya Bangkok Las sendiri jumpa perempuan cantik, tapi matre, jumpa perempuan gak dibilang cantik, tapi gak matre. Bangkok Las pilih yang mana nih? Ya pastinya yang poin kedua lah. Gak terlalu cantik, tapi gak matre. Iya. Kenapa demikian? Karena begini, kalau soal matre ini kan berarti ada yang dipandang dari kita. Nah, jadi kalau yang poin yang kedua tadi, itu adalah kalau masalah kesantikan kan itu sementara. Sementara. Jadi itu yang poin yang kedua tadi itu memang udah bisa diajak untuk berjuang gitu ya. Jadi dia gak kayak apa lagi? Gak kayak tumbuhan yang menggantung sama pohon lain. Oh. Tapi kalau misalnya nih, kita pilih perempuan yang tidak terlalu cantik, tapi tidak matre. Cuman kan kalau di laki-laki kan kebanyakan pilih perempuan yang cantik nih. Iya. Tapi walaupun dia matre. Karena apa? Karena kebutuhan jasmani kita pun di kedepannya nanti kan kesitu juga. Nah, jadi itu kalau menurutku ya, menurutku siapku ya, kalau memang ada memang melakukan itu untuk memilih perempuan pertama itu. Jadi disitu kurasa hanya jasman empatan aja. Hanya untuk kepuasan jasmani 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 Tapi kalau perempuan itu matre kan bang ulas kan itu biasa itu. Kalau kalau kita bilang perempuan itu matre berarti cowoknya yang gak punya modal. Kan kebanyakan berprinsip seperti itu. Nah, iya. Betul. Jadi Berarti seperempuan gak salah juga dong matre gitu kan? Ya matrenya di bagian mana gitu dia? Kalau matre udah pasti di bagian harta lah gitu. Di bagian keuangan kita gitu. Oh, jadi kalau begitu kerasa udah matre kayak gitu ya harus seorang orang tertentu yang bisa menjalin hubungan sama dia. Oke, teman-teman semua penonton Youtube pengunjung Youtube dimanapun kalian berada mungkin pembicaraan kita tadi banyak kurangnya yang kurang nyambung tapi gak papalah ini masih pertama kali di channel ini konten podcast dan kedepannya kita akan bikin podcast yang seperti ini terus tapi yang harus saya ingatkan kepada penonton ini adalah bukan podcastnya artis ini bukan podcastnya orang-orang terkenal bukan podcast yang mewah seperti yang kalian tonton sebelumnya di channel-channel Youtube yang lain ini podcast kita-kita makanya saya bilang tadi di awal itu kombor-kombor jadi walaupun video kita ini mungkin gak ada manfaatnya sama sekali tapi saya harap ada sehinggaknya lucu-lucunya yang bisa anda ambil dari sini dan cukup sekian video kali ini tamu kita bangkok kelas hari ini terima kasih atas waktunya salam damai orang salam damai orang salam damai orang selamat menikmati selamat menikmati